Hadirin sekalian acara Suwana Bumi Award 2024 masih berlanjut. Berikutnya, perempuan yang dijuluki pendekar pangan lokal ini berhasil mengangkat derajat tiwul, makanan berbahan singkong. Nah melalui kelompok tani yang ia bentuk sejak 1989 ia berhasil mendorong masyarakat menghargai pangan lokal yang berasal dari singkong ini. Nah kreasi olahan singkong kelompok yang ia bina sudah dipasarkan ke beberapa daerah di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Siapa sosok pahlawan Suwana Bumi Award 2024? Berikut kita simak videonya. Menjadi petani adalah pilihan yang diambil Suparjim. Ia mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk kemandirian dan meningkatkan derajat petani. Warga desa Wareng Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ini juga dikenal sebagai penggiat pangan lokal. Menurut Suparjim, banyak tanaman pangan lokal yang selama ini tidak banyak dilirik dan dimanfaatkan, padahal apabila diolah dengan baik akan menghasilkan nilai tambah yang cukup besar dan dapat sebagai pengganti beras. Sebagian besar warga desa Wareng berprofesi sebagai petani. Namun mereka kesulitan memperoleh air di musim kemarau untuk irigasi, sehingga Suparjim dan petani desa Wareng berinisiatif membuat embung, bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan bantuan dari pemerintah. Untuk mendorong para wanita di desanya memanfaatkan potensi pangan lokal dan menambah pengetahuan mereka tentang pertanian, Suparjim membentuk kelompok wanita tani menur pada tahun 1989. Setiap mengadakan pertemuan diisi dengan kegiatan diskusi pertanian, simpan pinjam, hingga pembuatan minuman herbal. Kini dengan dikemas sebagai produk minuman, dapat meningkat 50 persen dari sebelumnya. Pengalamannya sebagai petani dan pegiat pangan lokal selama puluhan tahun, membuat Suparjim sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar. Ia juga menerima sejumlah penghargaan. Jadina Pemirsa mari kita sambut Suparjim sebagai pahlawan suarna Bumi Ward 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah SWT bahwasannya pada malam hari ini kami bisa berdiri di studio Metro TV ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar saya, ibu dan anak cucu saya kebetulan ikut di sini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada PT. Pupuk Indonesia Persero. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok wanita tani menur yang selama ini telah banyak mendukung atau bekerjasama dengan pihak luar ke kami. Tak lupa pula kami bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung saya sehingga saya bisa berdiri di sini. Dan kebetulan pada saat ini kami sedang mempergunakan lahan yang tidak produktif dengan saya tanami empon-empon di lingkungan pekarangan yang selama ini tidak ada harganya, umpamanya empon-empon itu dijual hanya katakanlah 3 ribu per kilo. Kami sudah mampu menjual menjadi 100 ribu per kilo setelah kami olah. Saya bangga menjadi seorang petani karena saya juga bisa menyekolahkan anak, bisa layak hidup seperti masyarakat yang bukan petani. Petani adalah panggilan hati saya dan saya sangat bahagia dan petani adalah merdeka. Terima kasih, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.